Di dalam pernyataan nasional, saya antara lain menyampaikan bahwa Asia Pasifik saat ini memimpin dunia untuk transformasi digital dengan adanya percepatan transformasi hingga 10 tahun yang terdorong karena pandemi COVID-19. Saya juga menyampaikan bahwa perkembangan positif ini seharusnya menjadi golden ticket kita, menjadi yang terdepan dalam pencapaian sustainable development di tingkat global. Internet ekonomi Asia Tenggara sendiri diproyeksi oleh World Economic Forum mencapai 1 triliun dolar pada 2030. Namun demikian, saya juga menyampaikan adanya paradoks yang terjadi di kawasan. Laporan BBB mencatat adanya keterlambatan. Kawasan Asia Pasifik untuk mencapai SDGs sampai 32 tahun hingga tahun 2062 akibat pandemi COVID-19 dan konflik di berbagai belahan dunia. Untuk itu, Indonesia mengedepankan pentingnya inovasi digital untuk mengatasi paradoks ini yang akan diwujudkan melalui pengembangan digital dalam aspek pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat. Terima kasih telah menonton!